baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kemarin atau kalian sudah mendapatkan data stata dengan nama filenya mkpk underscore 2020 underscore nonim itu adalah file dataset sudah dalam bentuk stata atau format stata yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan setelah UTS di video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi atau tips tentang bagaimana kalian bisa melakukan analisi sederhana dengan menggunakan data ini saya asumsikan kalian sudah memiliki software stata setelah kalian buka stata kalian kalian masuk ke do file kita maximize do filenya jangan lupa di save sekalian save as seperti ini kemudian beri nama misalnya mkpk 2020 seperti ini kemudian kalian save nah seperti yang bisa kalian saksikan di video tutorial sebelum pelatihan stata yang ada di website mkpk hal yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah melakukan beberapa comment stata seperti clear kemudian capture look close dan semua perintah yang akan kita gunakan di awal di awal pengerjaan data set ini ini semua dilakukan agar kalian nyaman nanti dalam melakukan analisis baik komen yang pertama adalah tentang global global ini fungsinya adalah untuk menyingkat alamat folder nah apabila kita lihat ini di laptop saya di laptop kalian bisa berbeda-beda kita akan copy alamat folder dimana saya menyimpan file atau data set mkpk underscore 2020 underscore no name di laptop saya sendiri jadi saya akan copy address as text sehingga ini akan memuat alamat folder dimana data set tersebut saya simpan kemudian kalian pindahkan dulu ke sini ya seperti ini nah perhatikan bagi mahasiswa yang nama foldernya itu ada spasinya tidak dibisahkan dengan underscore maka kalian perlu menambahkan titik 2 seperti ini oke tapi di alamat folder saya karena semuanya tidak ada spasinya saya bisa tidak menggunakan double quote baik ini alamat foldernya relatif panjang akan saya singkat saja menjadi mkpk seperti ini kemudian spasi jadi perintahnya adalah global kemudian diikuti dengan nama singkat folder kalian kemudian diikuti dengan alamat folder yang sudah kalian copy and paste di beberapa menit yang lalu atau beberapa detik yang lalu oke kalau sudah seperti ini artinya kalian bisa menggunakan nama singkat foldernya yaitu mkpk untuk memanggil data jadi kita bisa ketik use kemudian spasi ikuti dengan dollar kemudian ketik mkpk yaitu nama folder singkatnya yang tadi kemudian ikuti dengan garis miring yang miringnya ke kiri terletak di atas tombol enter di keyboard kalian kemudian kalian copy ini misalnya biar gak salah ketik ketik f2 atau function f2 kemudian sudah terblok warna biru kalian ctrl c copy kemudian kalian base disini seperti ini oke nah ini adalah langkah pertama untuk memanggil data so kita akan blok mulai dari baris pertama sampai baris ke 6 kemudian kalian ctrl d ctrl delta seperti ini oke kita cek di halaman output di halaman awal stata ya kalau semua perintahnya warna hitam seperti ini berarti tidak ada komen yang gagal kemudian kita cek disini variable nya sudah lengkap complete dan ada label nya juga karena sudah saya berikan label disana nah kemudian biar komen nya tidak hilang nanti ketika kalian menutup stata kalian bisa ngetik komen stata nya di do file masing-masing saya akan ketik browse karena saya ingin ngecek datanya seperti apa kita blok browse nya seperti ini kemudian ctrl d seperti biasanya hati-hati jangan sampai semuanya terblok ya karena saya ingin menjalankan perintah browse saja ctrl d ya kita lihat oke ini adalah data yang saya dapatkan dari questionnaire yang sudah kalian isi di awal perkuliahan dulu ya di pertemuan pertama disini ada ID number ID number nya merupakan nomor urut dari seluruh mahasiswa kelas A kelas A sampai kelas E kemudian kalian cek disini ya di pojok kanan bawah nih lihat ya ada informasi singkat tentang data set yang kita miliki jumlah observasinya ada 201 artinya jumlah sampelnya 201 mahasiswa kemudian variabel yang ada di 80 oke nah ini kalian cek saja ini hanya untuk observasi singkat ya kalian pastikan bahwa variabel yang harusnya berwarna merah pastikan berwarna merah variabel yang isinya angka pastikan warnanya hitam ya seperti misalnya ini kelas atau kelas ya kelas ini adalah informasi tentang atau variabel tentang kelas yang ada di MKPK di tahun 2020 ini ada kelas A sampai dengan kelas D nanti kita akan cek dengan statistika deskriptif kemudian ada gender DOB itu date of birth ya apa namanya tanggal lahir tall itu tinggi badan dalam centimeter width itu berat badan illness itu adalah keterangan apakah seorang mahasiswa memiliki suatu penyakit yang sering kambuh jawabannya ya atau tidak location current itu artinya pada saat mengisi questionnaire ini mereka ada di mana apakah ada di kampung halaman di sorry di dalam DI atau di luar DI ya yang jawabannya tidak berarti dia sedang di luar DI daerah setimewa Yogyakarta kemudian father life artinya apakah ayah kandungnya masih hidup atau tidak mother love juga sama ya family member itu jumlah anggota keluarga ya termasuk si mahasiswa sendiri git number itu artinya si mahasiswa anak nomor berapa dalam keluarganya anak nomor 1 berarti ditulis 1 anak nomor 3 berarti ditulis 3 dan seterusnya number of siblings itu jumlah saudara kandung jadi yang angkanya 0 berarti dia tidak tidak memiliki saudara kandung alias anak tunggal kemudian disini ada father eduk father eduk itu pendidikan ayah yang ditamatkan terakhir ada yang sarjana diploma SMA dan seterusnya mother eduk adalah pendidikan terakhir ibu kemudian father ini adalah pendapatan atau range pendapatan si ayah 2 juta sampai 3 juta dan seterusnya mothering juga sama kemudian pekerjaan ayah pekerjaan ibu kemudian dimana kalian menyelesaikan SMA kalian di provinsi mana kalian menyelesaikan SMA kalian dulu memilih salah satu disini kemudian di dalam provinsi tersebut kalian tulis juga kabupaten apa city high school di kota mana kalian menamatkan SMA kemudian jurusan atau program study yang kalian ambil di SMA ada IPS IPA dan seterusnya status sekolah SMA ada negeri ada swasta kemudian reason garis underscore ipu ad ini adalah alasan kalian memilih jurusan ekonomi pembangunan kemudian wrong choose itu artinya apakah kalian salah pilih jurusan atau tidak kalau jawabannya tidak berarti kalian tidak merasa salah memilih jurusan kalau jawabannya iya berarti kalian merasa salah memilih jurusan kemudian GBA current itu IPK terakhir yang kalian isi kemudian kemudian GBA SEM 1 itu adalah IPK di semester 1 future expiration itu pertanyaan apakah sudah punya cita-cita atau belum kalau jawabannya iya berarti sudah punya cita-cita kemudian housing type itu adalah tempat tinggal kalian selama kuliah di UAD ada yang tinggal bersama orang tua misalnya ada di rumah sendiri ada asrama ada kos atau lainnya dan seterusnya kemudian transportation ada sepeda motor ada jalan kaki ojek online dan seterusnya kemudian monthly stipend itu uang saku dalam sebulan ini satuannya rupiah kemudian smoking artinya kalian merokok atau tidak ada yang merokok ada yang tidak kalau yang merokok itu jawabannya iya kalau yang tidak berarti tidak merokok kemudian smoking span itu 0 rupiah untuk yang tidak merokok jadi kalau ada yang mengisi tidak 0 rupiah tapi status smoking tidak berarti dia salah isi harusnya yang tidak merokok dia tidak ada budget untuk beli rokok kemudian number number of phone artinya berapa handphone yang kalian miliki kalau satu ditulis satu kalau dua ditulis dua nah perhatikan disini ya ada yang aneh number of phone itu harusnya itu tertulis warnanya hitam karena ini angka tapi kenapa kok bisa warnanya merah nah setelah kalian cek ternyata wow ini ada yang ngisi salah oke ada yang ngisi salah ya harusnya dia nulis cukup satu digit dia nulisnya malah banyak sekali digit nah kalian harus perhatikan error-error yang seperti ini jadi kalian harus bisa langsung memahami oh ini harusnya warnanya hitam karena angka kenapa dia warnanya merah nah kalau kalian nemu kasus seperti ini kalian harus cek biasanya ada satu observasi yang nilainya memang tidak sesuai ya atau biasanya angkanya sudah satu digit cuman di depan atau di belakangnya ada spacing jadi angkanya menjadi merah dan ini nanti kita tidak akan bisa olah secara kuantitatif kemudian di sebelahnya ada font brand atau merek handphone yang dimiliki handphone utama kalau yang punya dua handphone berarti salah satu saja yang diambil kemudian number of cell number itu artinya jumlah nomor telepon genggam yang dimiliki kadang-kadang ada yang punya satu nomor kadang-kadang ada yang punya lebih dari satu nomor kemudian telekom provider itu provider handphone yang kalian gunakan ada yang pakai tree ada yang pakai telekom cell dan seterusnya internet spend itu artinya berapa yang kalian habiskan dalam satu bulan untuk beli paket data kemudian laptop atau pc artinya kalian ditanya punya laptop atau pc atau enggak kalau jawabannya iya berarti kalian punya kalau tidak berarti kalian enggak punya oke kemudian ada student organization artinya kalau jawabannya iya kalian ikut organisasi kemahasiswaan kalau tidak kalian tidak mengikuti organisasi kemahasiswaan kemudian ada course enroll artinya adalah apakah kalian mengikuti kursus di luar UAD atau tidak ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak kemudian boy atau girlfriend ini artinya kalian punya pacaran atau tidak ya artinya punya tidak artinya lagi jomblo kemudian side business itu artinya punya bisnis sampingan atau enggak ya kalau punya ya tulis iya kalau tidak punya tulis tidak dan part-time yang terakhir kemudian part-time ini variable dimana kalian sedang menjalani kerja paru waktu atau tidak ya best subject itu mata kuliah yang paling kalian sukai kemudian worst subject itu mata kuliah yang paling tidak kalian sukai best lecture itu artinya dosen yang paling kalian kagumi atau sukai kemudian facility improve itu harapan kalian untuk peningkatan fasilitas yang ada di UAD ya ini berupa kelompok ya misalnya ada fasilitas pelatihan koneksi internet atau yang lain kemudian expected course itu artinya adalah mata kuliah yang seharusnya ditambah atau ada yang kalian harapkan kalian bisa ikuti ada keperluan usahaan teknologi informasi dan seterusnya job kurikulum itu pertanyaan apakah kurikulum UAD itu menurut kalian sudah mendukung kesiapan kalian untuk masuk di dunia kerja atau belum study time itu waktu kira-kira gitu ya normalnya kalian belajar dalam satu hari ya jawabannya macam-macam juga kemudian must do learning must do learning ini adalah cara belajar kalian yang paling nyaman ada yang belajar sendiri ada yang belajar kelompok dan seterusnya library tidak dan ya itu artinya apakah kalian sering mengunjungi perpustakaan atau tidak place for study itu artinya tempat yang paling aman buat kalian untuk belajar ada di kos kampus atau yang lain kemudian best method learn itu artinya metode belajar apa yang menurut kalian paling baik sehingga kalian bisa mudang cepat ada yang kombinasi dari berbagai metode ada yang mendengarkan dosen ada yang membaca catatan dan seterusnya exercise itu apakah kalian melakukan olahraga rutin atau tidak ada iya ada tidak wake up time itu jam berapa kalian bangun ada yang setelah atau jam sebelum jam 5 pagi kemudian ada facility academic ini lebih ke infrastruktur kampus kalian ditanya fasilitas apa yang kalian ingin dapatkan dari UAD ada peningkatan kualitas ruang kelas kecepatan internet dan seterusnya kemudian yang selanjutnya adalah have been Jogja artinya adalah apakah sebelum kalian kuliah di UAD sudah pernah mengunjungi Jogja atau belum kemudian siblings Jogja itu artinya apakah punya saudara yang tinggal atau pernah kuliah di Jogja ada yang ya ada yang tidak kemudian Jogja impression itu kesan kalian saja tentang Jogja jawaban terbuka kemudian comfort Jogja itu ini pertanyaan apakah anda nyaman tinggal di Jogja kemudian skill Jogja itu artinya tingkat kenyamanan menurut kalian mulai dari 1 sampai 5 1 itu sangat tidak nyaman sampai 5 itu sangat nyaman kemudian lokasi rumah atau kos-kosan tempat tinggal kalian selama kuliah di UAD ada di luar Diy ada di kabupaten yang ada di Diy stay di Jogja ini artinya adalah apakah setelah lulus nanti kalian ingin tinggal di Jogja atau ingin pulang kampung atau tinggal di kota lainnya kemudian Inspiration Jogja ini pertanyaan terbuka ya relatif jawabannya banyak sekali kemudian OJOL itu artinya adalah apakah kalian memiliki akun OJK Online atau tidak kalau yang OJOL brand macam-macam disini ada Gojek dan Grab ada Grab saja dan seterusnya e-wallet punya atau tidak seperti GoPay OVO dan seterusnya kalau tidak kalau dia punya e-wallet atau yang paling sering digunakan kalau kalian punya lebih dari satu e-wallet kemudian ini housing cost artinya biaya kos-kosan kalau yang tinggal dengan orang tua berarti 0 kemudian dari kosan atau rumah jaraknya berapa kilo dari kampus kemudian variable selanjutnya adalah master degree ini adalah pertanyaan apakah kalian akan melanjutkan kuliah S2 setelah lulus dari UAD atau tidak kemudian job sector adalah sektor pekerjaan yang kalian pilih atau kalian inginkan nanti ketika sudah lulus kemudian expected income artinya harapan gaji kalian itu berapa kemudian ini city after grade artinya kota mana yang ingin kalian tinggali setelah lulus dari UAD kemudian skill I have artinya adalah skill yang kalian miliki katalog kalian ditanya oleh pawawan cara kerja kemudian skill lag itu artinya skill apa yang kalian kurang atau yang tidak kalian miliki kemudian yang terakhir adalah study spirit ini skala juga tentang motivasi atau semangat belajar kalian saat ditanya atau saat mengisi questionnaire 1 itu sangat tidak semangat dan 5 itu sangat semangat oke demikian penjelasan mengenai data set ya sebaiknya kalian ngecek satu persatu atau ngecek secara umum data set kalian apakah ada yang aneh atau tidak terima kasih Terima kasih.